Diagnosa hukum secara mendalam terhadap klien kami dengan Inisial B sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh lawan kita sebagai tergugat yakni Reski Aditya Deraja Moko. Pastinya ini tidak lain yang kita inginkan melalui peradilan ini hanyalah tentang pengakuan anak dan pertanggung jawaban. Karena bagaimanapun kan ini berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dari keterangan klien kami ini perihal soal nyawa manusia. Jadi ini tentang anak ya, bukan nyawa selain manusia. Ini yang kita harus perhatikan. Sehingga kita juga besar harapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim nantinya dan kami yakin bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang dianud secara universal di dunia manapun di belahan bumi ini tentang prinsip hukum siapapun tidak bisa mengeruk keuntungan terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak bisa menanggung kerugian akibat dari perbuatan orang tersebut. Ini karena satu dan lain hal yang banyak faktor yang bisa nanti dikonfirmasi, disampaikan langsung kepada klien kami dalam waktu dekat, yang pasti secara legal hari ini kita tidak berdaftar di pengadilan selasa tanggal 29 Juni menggugat di pengadilan negeri Kabupaten Tangerang. Nah, ini terkait nomor registrasi, barusan disampaikan oleh rekan, ya kenapa? Ada kendala teknis sehubungan dengan IT, sehingga tanpa mengesampingkan keabsahan dari kegugatan ini, ini akan diberikan kepada kami keesokan hari, seperti itu. Oh jadi belum ada nomor registrasi ya Bang ya? Nomor registrasi akan diterbitkan besok. Bang, tapi si W sendiri kenapa masih belum mau tampil Bang? Apa tuh? Si W sendiri kenapa masih belum mau keluar? Si W sendiri kan, jadi selama 8 tahun, pada dasarnya kan latar belakang beliau ini perempuan yang sangat berdikari, jadi karena ada persoalan ini sehingga apa namanya, masih menghalangi guncangan psikis, apalagi sebagai seorang tua, single parent, wanita, tanpa tanggung jawaban daripada si Rezki Aditya dalam hal ini. Tapi si W sendiri mampu nggak? Maksudnya berani nggak menghadapi Rezki? Kalau bicara berani nggak berani, makanya kami secara sehari ini mengajukan langkah hukum dalam bentuk penjawaban perdata dulu. Soal hal-hal lain, saat ini sementara kami ada prioritas penanganan perkara, apabila ada, kita akan tetap akomodir langkah-langkah hukum lain tersebut, yang mana akomodir itu satu kesatuan dengan perkara ini. Kita akan menangani secara komprehensif dan efisien. Apa yang pertama? Koin gugatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang pengakuan anak. Lain lagi, ini adalah nyawa seorang manusia, bukan nyawa selain manusia. Ini kan kita sebagai manusia yang berakal budi ini punya pekerti, punya hati nurani. Ini yang kita minta. Ada tuntutan langkah nggak sih, Bang? Ya, soal lain-lain, di luar apa yang sudah saya sampaikan, ini menjadi satu skenario atau menjadi satu konsep penanganan perkara dari kami, sehingga teman-teman akan bisa saksikan secara langsung nantinya kebetulan ini adalah gugatan sidang terbuka, dan bukan sidang tertutup seperti peradilan anak maupun perceraian, sehingga nanti kami hanya sampaikan bahwa strategi apa, apapun, itu merupakan bagian dari konsep penanganan perkara kami yang tidak kami bisa sampaikan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.